selamat pagi terbunas saya abdurrahman wartawan tribunsulver.com saat ini saya sedang berada di pantai anjungan lantar 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 yang berada di anjungan pantai anjungan lantar 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 dan dimana pada pagi ini melihat kondisinya sangat buruk ataupun sangat kumbu ya dan tidak saksikan sendiri jadi toilet ini sangat tidak terawat banyak yang bucur-bucur dan kondisinya sangat jadi disini ada tiga kamar kecil ataupun kamar mandi tampak buang air kecil yang sangat bau dan tidak terawat lagi dan terpasang ada buang air kecil harga 2 ribu buang air besar 5 ribu namun hingga saat ini ya kondisinya sangat memperhatinkan karena sudah tidak terawat lagi dengan baik terbenar padahal kita ketahui bersama bahwa pengunjung sangat membutuhkan sangat membutuhkan toilet ini saat mereka berkunjung namun kita melihat kondisi yang sangat buruk dan sangat banyak sekali banyak sampah yang berhamburan di tempat ini terbenar walaikinlah kondisinya wah ini adalah toilet yang berada di pantai anjungan manakar ramamuju yang yang kini sudah tidak diperhatikan lagi terbenar ini dia banyak kaca belim ataupun botol-botol sampah yang menjadi tempatnya disini atau menjadi tempat sampah disini ini juga tempat buang air kecil itu sangat umur sangat kotor dan tidak terawat sebetulnya ini adalah bagian dari pos security atau pos sepol PP yang menjaga disini namun ada beberapa toilet yang tersedia disini yang yang kini tidak lagi menjadi perhatian oleh pihak terkait sementara pantai ini adalah merupakan ikon memuju yang bisa dibilang setiap hari di diunjungi oleh warga dan tentunya urut menjadi salah satu fasilitas yang sangat dibutuhkan pengunjung namun faktanya toilet ini tidak dirawat dengan baik ya biarkan begitu saja kotor dan banyak sekali sampah yang berhamburan disini terbenar sepertinya tempat ini sudah menjadi tempat pembuangan sampah oleh masyarakat itu dia sampah-sampahnya nah itu dia terbenas sayang sekali ya artinya sebenarnya juga melahir dari kesadaran masyarakat untuk bagaimana ketika sudah dibersihkan ini ya kita menjaga lingkungan juga kita menjaga kebersihan juga ya terbenas terbaik saya pada pagi ini terkait dengan kondisi ataupun fasilitas publik yang ada di anjungan pantai manakara ini dan kita akan kembali melahirkan lampu apa lampu penerang yang ada di sekitar pantai anjung manakara yang juga sudah banyak yang rusak terbenas mari kita berhubungan